Intro Pintu Air 10 Saat melintasi jalan jembatan Pintu 10 Terlihat jelas megahnya sebuah bangunan tua Yang masih berdiri kokoh Membelah sungai Cisadane Ya, bangunan itu adalah Bendungan pasar baru irigasi Cisadane Atau yang lebih dikenal dengan Pintu Air 10 Terletak di jalan Sangego RT 5 RW 3 Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci Tanggerang Bangunan yang termasuk Salah satu cagar budaya ini Dibangun oleh pemerintah Belanda Pada tahun 1927 Bendungan ini bertujuan Untuk mengatur aliran sungai Cisadane Hingga membuat Tanggerang Menjadi kawasan pertanian yang subur Dari bendung ini Air didistribusikan Untuk irigasi dan sumber air baku Bagi kawasan Tanggerang Sebagian besar dialirkan ke muara sungai Cisadane Bangunan sepanjang 110 meter ini Memiliki 10 pintu air Masing-masing selebar 10 meter Bendung ini sekarang dikelola oleh Balai Pengelola Sumber Daya Air BPSDA Cisadane Ciujung Kota Tanggerang Dari sini pula para petugas BPSDA menjaga ketinggian air Untuk mencegah banjir Batas ketinggian air normal Di bendungan ini adalah 12,5 meter Saat ini Tengah dibuka dua pintu Kita pertahankan untuk menjaga bendung yang ada Elevasi di depan bendung itu Antara 12 meter sampai 12,50 Lebih dari itu Kita buang Seperti yang ada sekarang Bukan dua pintu itu Anggap limpasan Lebih untuk kita pertahankan Untuk kita distribusikan ke irigasi Memakai pengguna air ya Ada irigasi yang lebih dari air Industri di mana macam Untuk mengatur turun naik seluruh pintu air Yang terbuat dari besi itu Dipakai lima mesin penggeram merk Hemaf Buatan Belanda Masing-masing berkapasitas 6 ribuan Mesin yang seumur dengan usia bendungan itu Sekarang masih terawat dengan baik Berkat disipin Dan tangan rapi untuk bebas Untuk saat ini Pintu air 10 dikelola oleh 10 orang pegawai Termasuk kepala bendung Mereka melakukan perawatan Seperti penggantian oli mesin Setiap 500 jam Dan roda giginya harus dilumasi gemuk Selain mesin Hemaf Di bagian atas bendungan Juga terdapat roda tunggi Yang berfungsi menarik pintu air Di seberang bangunan pintu air Terdapat genset Yang secara rutin dipanaskan Kurang lebih 15 menit setiap hari Hal ini sebagai antisipasi Apabila terjadi masalah Kelistrikan maupun saat terjadi Bencana banjir Terdapat pula aki yang berfungsi Sebagai starter Yang perawatannya dilakukan Setiap 2 bulan sekali Saat ini Sudah banyak pintu air Yang tidak berfungsi Sebagaimana mestinya Lain halnya dengan pintu air 10 Yang masih berfungsi dengan baik Oleh karena itu Mari kita jaga dan lestarikan Salah satu bangunan kebanggaan Kota Tanggerang ini Terima kasih telah menonton!